PEMUDUSAN Midi dan yang lainnya membelalak karena terkejut. Mereka menatap cahaya ilahi yang menyilaukan dengan linglung. Pada saat yang sama, mereka dikejutkan oleh kekuatan mengerikan yang memancar dari Dewa Agung. Ketika cahaya ilahi yang menyilaukan menghilang, Dewa Agung muncul di depan semua orang lagi. Dia tampak puluhan tahun lebih muda dan dipenuhi kekuatan yang menakutkan. Selamat telah menerobos ke alam pengudusan, Tuhan Dewa Yang Agung, kata Bai Yun Ki sambil tersenyum. Tuhan Tuhan Yang Agung, kami telah membantu Anda menerobos ke alam pengudusan. Jangan lupa apa yang Anda janjikan, kata pemimpin klan roh ilahi sambil tersenyum. Karena tujuh kekuatan berani membantu Dewa Agung menerobos ke alam pengudusan, mereka tentu saja tidak takut dia membalas. Melihat para pemimpin tujuh kekuatan, Dewa Agung tersenyum bahagia. Jangan khawatir, semuanya. Aku akan menepati janjiku. Setelah pertempuran hari ini, aku akan berbagi garis darah kuno Iblis Surgawi denganmu. Garis darah kuno dari Iblis Surgawi. Midi dan yang lainnya kembali terkejut. Bagikan garis keturunannya, Mi Yuan berkata dengan muram. Begitu, pantas saja tujuh kekuatan bersedia membantu. Untuk tujuh kekuatan, selain garis darah kuno Iblis Surgawi, mereka tidak peduli dengan harta lainnya. Mereka tidak kekurangan apapun. Dewa Agung bersedia membagi garis keturunan kuno Iblis Surgawi dengan mereka agar tujuh kekuatan dapat membantu. Raksasa dan Dewa Naga dari Kuil Dewa Naga adalah milik klan penjaga, kata Bai Yunqi. Penatua Zuo Sitian dipenjara di Kuil Dewa Naga. Jangan sakiti tetua agung, kata ketua istana dengan dingin. Aku ingin Feng Wu Chen mati. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengan yang lain. Dewa Agung tidak peduli sama sekali. Dia menatap Midi dan yang lainnya dengan dingin. Aku sudah memberimu kesempatan. Sayangnya, kalian semua keras kepala dan bodoh. Ledakan, 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 ledakan. Saat dia selesai berbicara, Dewa Agung tidak bergerak. Namun, pembunuh Kaisar dan ahli top lainnya semuanya batuk darah dalam sekejap. Sosok mereka semua terlempar, tidak mampu menahan sama sekali. Kekuatan macam apa ini? Midi kaget. Apa yang sedang terjadi? Serangan yang tidak terlihat. Lei Tianyan terkejut. Kekuatan yang mengerikan. Aku tidak bisa menerimanya. Men Zentian sangat ketakutan. Midi dan puluhan Overgod lainnya langsung terluka parah. Alam Sein Transformation benar-benar menakutkan. Mereka yang berada di bawah tahap transformasi malaikat semuanya adalah semut. Desir. Desir. Beberapa sosok melintas dan melaporkan dengan hormat, Tuhan yang berdaulat agung, para ahli misterius telah muncul di pagoda ilahi, klan monyet ilahi, dan istana ilahi bayangan mistik. Mereka semua adalah Dewa Penguasa Agung dan telah menyelamatkan para penyintas. Mereka hanya badut, tidak perlu memperhatikan mereka, kata Dewa Agung dengan dingin. Melihat para pemimpin dari tujuh kekuatan utama, Dewa Guru Agung berkata, semuanya, tolong ikuti saya ke Kuil Naga. Kita bisa bekerja sama untuk menangani Santong. Selama kita bisa melenyapkan Feng Wuchen, membunuh Santong akan berhasil. Tidak akan sulit. Saya juga ingin melihat kekuatan para ahli kuno, kata jangka panjang klan Neterward. Untuk bisa mengalahkan Dewa Tuhan Agung dengan begitu mudah, tidak perlu meragukan kekuatan Santong. Bahkan jika kita bergandengan tangan, saya khawatir ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Eselon atas dari tujuh kekuatan utama semuanya dimobilisasi. Namun, ada puluhan ahli tingkat Raja Agung, hampir seratus ahli tingkat Dewa, dan puluhan ribu yang mulia dan kaisar Dewa. Susunan pemainnya benar-benar menakutkan. Saat Dewa Agung dan yang lainnya hendak berangkat, sebuah suara dingin terdengar di kehampaan. Perang antara tujuh alam Dewa dan alam Dewa luar angkasa sudah dekat. Apakah kalian semua benar-benar akan bergerak sekarang? Kian Hun, kamu tidak berhak memberi tahu kami apa yang harus dilakukan. Sebaiknya kamu urus-urusanmu sendiri, kata Bai Yun Qi sambil sedikit tersenyum. Aku tidak peduli dengan masalah sepelemu, suara Kian Hun terdengar di telinga Bai Yun Qi dalam sekejap. Ekspresi Bai Yun Qi berubah drastis. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli transformasi suci. Patua tidak menyadarinya sama sekali. Bai Yun Qi mengerutkan kening dalam-dalam. Sebelum Kian Hun selesai berbicara, dia sudah sampai di hadapan Dewa Agung. Kecepatan Kian Hun sangat menakutkan. Para petinggi Rasneterward, kuil jiwa suci, gerbang suci yang mendalam, dan kekuatan besar lainnya semuanya dikejutkan oleh kekuatan mengerikan Kian Hun. Jika bukan karena aku, kamu akan mati di tangan Santong. Jika kamu menyerang lagi dan kalah, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu untuk kedua kalinya. Bahkan jika kamu bisa mengalahkan Santong, kamu akan tetap menjadi terluka parah. Saat tujuh alam Dewa luar angkasa dan alam Dewa luar angkasa berperang, kamu, kamu, dan kalian semua akan mati. Para pakar alam Dewa luar angkasa tidak akan menunjukkan belas kasihan, kata Kian Hun tanpa ekspresi. Saya tahu apa yang saya lakukan. Anda tidak berhak memberi tahu saya apa yang harus saya lakukan, kata Dewa Guru Agung dengan dingin. Meskipun dia tidak menyukai Kian Hun, dia tidak berani melakukan apapun padanya. Kian Hun adalah ahli transformasi suci, sedangkan Dewa Agung baru saja menerobos. Dia jelas lebih lemah dari Kian Hun. Sebagai penguasa tujuh alam Dewa, Anda mengendalikan hidup dan mati tujuh alam Dewa. Sekarang Anda tidak peduli dengan hidup dan mati kekuatan utama tujuh alam Dewa, apa hak Anda untuk melakukannya? Duduk di posisi ini, Kian Hun bertanya dengan dingin. Dewa Agung berkata dengan dingin, saya tidak perlu Anda memberi tahu saya apa yang harus saya lakukan. Jangan ikut campur dalam urusanku. Pil sembilan transformasi Dewa Guru Agung memiliki sifat penyembuhan yang sangat kuat. Pil kehidupan misterius sembilan harta karun Dewa Agung memiliki efek yang kuat dalam memulihkan Dewa Yuan. Meskipun kami terluka parah dalam pertempuran dengan Santong, Pak Tua percaya bahwa ini pil cukup untuk membantu kita pulih sebelum pertempuran dengan alam ilahi ruang dan waktu dimulai. Pak Tua memiliki puluhan ribu pil ini. Jika Tuan Kian Hun menganggapnya terlalu sedikit, Pak Tua dapat memurnikan lebih banyak kapan saja, kata seorang putih kata lelaki tua berambut itu sambil tersenyum tipis. Saat dia selesai berbicara, Pil kehidupan misterius sembilan harta karun Dewa Agung muncul dengan membalikkan tangannya yang layu. Ini adalah kemampuan membentuk pil dengan pikiran. Kian Hun terdiam. Di bidang penyempurnaan pil, orang ini jelas telah melampaui Kian Hun. Ayo pergi! Dewa Agung berteriak dan menghilang dalam sekejap. Para pemimpin tujuh kekuatan besar dan eselon atas lainnya juga menghilang dalam sekejap. Dalam sekejap mata, hanya Kian Hun yang tersisa dalam kehampaan. Tidak mudah menjadi penjaga tujuh alam dewa. Semut-semut ini sama sekali tidak menganggapmu serius. Seringai sinis memasuki telinga Kian Hun. Kian Hun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, bagaimana mereka bisa tahu betapa menakutkannya Santong. Mereka bahkan tidak mengetahui perbedaan antara alam suci dan alam dewa. Sepertinya tidak terlalu berpengaruh pada mereka apakah Santong terbunuh atau tidak. Tujuan Zusa adalah melenyapkan keturunan Dewa Naga. Tentu saja, dia juga sepertinya ingin membalas penghinaannya. Suara sarkastik itu terdengar lagi. Sepertinya kamu ingin terlibat juga, kata Kian Hun dingin. Saya tidak percaya bahwa Anda tidak ingin pergi ke alam suci. Sebaiknya Anda tidak terlibat dalam masalah ini. Jangan katakan bahwa saya tidak memperingatkan Anda. Suara sarkastik itu terdengar lagi. Kian Hun tidak mengatakan apa-apa, tapi bibirnya membentuk senyuman misterius. Bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di langit di atas kuil Dewa Naga. Sekelompok besar ahli yang dipimpin oleh Dewa Agung muncul di atas kuil Dewa Naga pada saat yang bersamaan. Tekanan yang tak tertandingi dan aura menakutkan menekan kuil Dewa Naga seperti gunung. Salam, Tuan Dewa Agung. Tujuh Guru Agung dengan hormat berlutut dengan satu kaki. 2.112 Desir, 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 Desir. Tuan yang Agung, pemimpin tujuh kekuatan, dan eselon atas muncul sejenak. Kuil Agung dan tujuh kekuatan semuanya telah tiba. Jumlahnya ratusan ribu. Itu adalah barisan yang menakutkan. Belum lagi basis budidaya para ahli, ratusan ribu orang sudah cukup untuk mengintimidasi siapapun. Selamat datang di kuil Dewa Naga. Saya tersanjung melihat begitu banyak dari Anda di sini. Sayangnya, kuil Dewa Naga tidak dapat menampung begitu banyak orang. Feng Wuchen memandang ratusan ribu ahli dalam kehampaan dan tersenyum tanpa rasa takut. Melihat Tuan Besar dan yang lainnya muncul, Feng Wuchen menduga pembunuh Kaisar dan yang lainnya mungkin sudah mati. Dia juga dapat melihat bahwa basis budidaya yang mulia telah meningkat. Feng Wuchen. Mata dingin Tuan Besar menatap Feng Wuchen seperti ular berbisa. Feng Wuchen menyeringai seolah dia tidak tertekan sama sekali. Kuil. Guru kuil. Mereka. Mereka. Yesi sangat ketakutan. Dia gemetar dan ketakutan. Kembalilah ke Star Soul Plain dulu. Jangan mati sia-sia, kata Feng Wuchen pada Yesi. Ya, Yesi memasuki formasi teleportasi tanpa ragu-ragu. Tidak ada yang menghentikannya. Kaisar Ilahi bukanlah ancaman. Mereka tidak menganggap serius Tuan Besar. Apakah anak ini Feng Wuchen? Eselon atas dari tujuh kekuatan sedang menilai Feng Wuchen. Mereka pernah mendengar tentang Feng Wuchen tetapi belum pernah melihatnya sebelumnya. Nak. Di mana tetua agung kuil jiwa suci? Musuan Shan, penguasa kuil kuil jiwa suci, bertanya dengan dingin dengan niat membunuh. Apakah kamu sendirian di kuil Dewa Naga? Di mana Santong? Tuan yang agung menatap Feng Wuchen dan bertanya dengan dingin. Apakah kamu melihat orang lain? Mengapa? Apakah kamu begitu takut pada Santong? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin. Kemudian, dia meraih udara dan Zuo Sitian yang terluka parah dan lemah terbang keluar. Seluruh kuil Dewa Naga dingin dan suram, hanya ada Feng Wuchen. Penatua yang hebat. Melihat Zuo Sitian yang terluka parah dan lemah, para petinggi kuil jiwa suci dipenuhi amarah dan niat membunuh. Penatua Zuo Sitian adalah seorang alkemis tingkat raja yang hebat, dan juga seorang alkemis tingkat raja yang hebat bintang delapan. Siapa yang bisa melukainya sejauh ini? Mungkinkah pembangkit tenaga listrik kuno itu? Master Sekte Qiyu Ding Feng bertanya dengan cemberut. Patriark Suku Neter, Kaisar Neter, berkata dengan dingin, selain para master kuno, siapa lagi di kuil Dewa Naga yang bisa menghadapi Elder Zuo Sitian? Lima penguasa agung yang tersembunyi tidak memiliki kemampuan itu. Seorang ahli kuno ada di istana Dewa Naga. Saya tidak bisa merasakan aura kuno apapun, kata Leng Mosie sambil mengerutkan kening. Lima overgod yang tersembunyi semuanya terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa musuh sudah merasakan keberadaan mereka sejak lama. Semuanya, hati-hati. Feng Wuchen bisa mengendalikan racun api para alkemis. Teriak Zuo Sitian yang melemah. Apa, kendalikan racun api? Ratusan ribu ahli terkejut, terutama para alkemis. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Mungkinkah tetua agung terluka karena bocah ini mengendalikan racun api? Seorang alkemis tingkat raja bertanya dengan ngeri. Feng Wuchen, lepaskan tetua agung sekarang. Mu Suanshan, pemimpin kuil jiwa suci, berteriak dengan marah. Apakah ada di antara kalian yang melihatku mengikatnya? Feng Wuchen bertanya. Mu Suanshan, patriarkuil jiwa suci, sedikit mengernyit. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan Zuo Sitian yang lemah terbang. Bang! Saat itu, wajah pucat Zuo Sitian tiba-tiba berubah. Lalu, terdengar suara teredam. Asap dan api membakar permukaan tubuhnya secara bersamaan. Energi racun api yang sangat mengerikan menyapu dengan liar. Patriark, tolong hentikan. Berhenti. Zuo Sitian terkejut. Dia menahan rasa sakit karena ditelan racun api dan berteriak. Mu Suanshan terkejut. Dia dengan cepat menarik kembali kekuatannya. Zuo Sitian jatuh dari langit dan jatuh dengan keras di alun-alun istana Dewa Naga. Ah! Zuo Sitian berguling dan menjerit kesakitan. Hai! Beberapa ratus ribu ahli semuanya terkejut ketika melihat ini. Mereka semua gemetar saat rasa dingin merambat di punggung mereka. Banyak ahli yang hadir diam-diam senang karena mereka bukan alkemis. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka merasa seperti ini. Apa? Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan bocah itu? Racun api elder Zuo meledak dalam sekejap. Seorang alkemis tingkat dewa berkata dengan ngeri. Patriark Sukuneter, kaisar orang mati, berkata, dia tidak sederhana. Dia bahkan bisa mengendalikan racun api dari seorang alkemis tingkat raja. Pantas saja penatua Zuo Sitian dikalahkan olehnya. Aura spesial tadi seharusnya menjadi kekuatan untuk mengendalikan racun api. Zai Xingchen mengerutkan kening dalam-dalam. Jingyan sedikit mengangguk. Seharusnya begitu. Aku tidak mengira bocah ini mempunyai tipuan seperti itu. Santong, bisakah kamu mendengarku? Feng Wuchen bertanya melalui transmisi suara. Menghadapi ratusan ribu ahli, Feng Wuchen tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Sayang sekali Santong tidak menanggapi panggilan Feng Wuchen. Feng Wuchen, hentikan. Musuan Shan berteriak dengan cemas. Feng Wuchen mencibir. Jika kamu tidak ingin dia termakan oleh racun api, istana Dewa Jiwa Suci harusnya hilang sekarang. Anda, Musuan Shan sangat marah, tapi dia tidak bisa membantah. Zuo Sitian adalah tetua agung istana Dewa Jiwa Suci dan seorang alkemis tingkat raja. Statusnya luar biasa. Istana Dewa Jiwa Suci tidak dapat berjalan tanpa Zuo Sitian. Tatapan dingin Feng Wuchen menyapu para ahli dari tujuh kekuatan besar. Dia mencibir. Ada banyak alkemis di sini. Ketujuh kekuatan utama memiliki Dewa Kaisar, Dewa Tingkat Dewa, dan alkemis tingkat penguasa. Ada banyak dari mereka. Tatapan dingin Feng Wuchen menyapu para alkemis, dan mereka semua ketakutan. Bahkan Zuo Sitian pun tidak berdaya, apalagi mereka. Hui Tian, bunuh Feng Wuchen. Jangan beri dia kesempatan. Selama dia mati, kita tidak akan bisa mengendalikan racun apinya. Perintah Dewa Agung setingkat raja. Ya, Hui Tian menjawab dengan hormat saat tatapan dinginnya menyapu Feng Wuchen. Aduh. Ledakan. Weng-weng. Hui Tian menuki ke bawah dengan kecepatan lebih cepat dari kecepatan suara. Ledakan sonic sepertinya mengoyak kehampaan. Setelah itu, terjadi ledakan keras. Kekuatan mengerikan mengguncang alun-alun hingga runtuh. Lusinan retakan mengerikan merobek alun-alun, dan istana-istana runtuh satu demi satu. Oh, dia menghindarinya. Sungguh keterampilan gerakan yang ajaib. Seru Bai Yunqi. Pak Tua, dia tidak melihat kapan dia pindah. Salah satu tetua Dewa Agung Tingkat Raja mengerutkan kening. Diam-diam dia terkejut. Hanya keterampilan gerakan ajaib ini saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa anak ini bukanlah ikan di kolam. Mu Suanshan memuji. Santong, bisakah kamu mendengarku? Cepat jawab aku. Feng Wuchen berteriak melalui transmisi suara. Dia diam-diam merasa cemas. Bocah cilik dari Dewa Naga, apakah kamu cemas? Setan darah kekacauan mencibir. Jika aku mati, kamu juga tidak akan hidup. Feng Wuchen berteriak dengan marah. Belum tentu. Setan darah kekacauan mencibir. Aduh. Dalam sekejap, Hui Tian tiba-tiba muncul di belakang Feng Wuchen dan berkata dengan dingin, meskipun teknik gerakanmu ajaib, kecepatan komandan ini melebihi kecepatanmu. Terimalah kematianmu dengan patuh. 2.113 Ketika Hui Tian muncul, Feng Wuchen tidak menyadarinya sama sekali. Ini buruk. Wajah Feng Wuchen berubah saat dia merasakan bahaya yang kuat dan tekanan yang tak tertahankan. Jika aku terluka, Zuo Sitian akan mati. Feng Wuchen berteriak dengan marah sambil menatap Hui Tian di belakangnya. Apa hubungannya denganku? Hui Tian mencibir dengan suara rendah. Tanpa ragu-ragu, dia menyerang dengan telapak tangannya. Kekuatannya sangat menakutkan. Kehidupan dan kematian Zuo Sitian tidak ada hubungannya dengan Hui Tian. Tapi itu ada hubungannya dengan kuil jiwa suci. Hui Tian, Hentikan! Musuan Tian berteriak dengan cemas. Dewa Agung mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apapun. Mendengar teriakan Musuan Tian, Hui Tian secara naluriah menarik kembali serangannya, tetapi dia tidak bisa menghentikan serangannya. Tuan, hati-hati! Long Shen Jian berteriak panik. Feng Wuchen sangat marah. Sambil berpikir, Ember Glice Armor, Kilin Armor, dan Sky Deforing Python Armor muncul. Pada saat yang sama, dia menggunakan nafas Dewa Naga untuk mengendalikan racun api di tubuh Zuo Sitian. Ledakan! Engah! Serangan Turning Heaven tidak bisa lagi ditarik kembali. Dengan suara keras, Feng Wuchen memuntahkan seteguk darah dan terlempar seperti bola meriam. Bahkan jika dia memiliki tubuh fisik yang kuat dan tiga baju besi pertahanan, Feng Wuchen tidak dapat menahannya. Feng Wuchen terluka para akibat serangan ini. Terlebih lagi, Hui Tian lah yang menarik kembali serangannya. Jika tidak, Feng Wuchen akan mati. Ah! Saat telapak tangan Feng Wuchen dipukul, jeritan Zuo Sitian menjadi lebih tragis. Tubuhnya dilalap api, dan asap tebal mengepul. Energi racun api yang mengerikan adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh Lord Bintang Sembilan. Racun api menjadi semakin menakutkan. Seorang Master God Alkemis berkata dengan ngeri, wajahnya pucat. Siapa yang bisa menahan racun api yang begitu mengerikan? Alkemis Dewa Guru lainnya berkata dengan ngeri. Hanya dengan melihatnya saja, sepertinya dia sedang terbakar oleh racun api. Racun api yang mengerikan langsung meningkat. Semua orang tahu bahwa Feng Wuchen yang mengendalikannya. Penatua yang hebat. Para ahli kuil jiwa suci merasa cemas, tetapi tidak ada yang berani mendekati kekuatan racun api yang mengerikan itu. Bajingan. Musuan San mengumpat dengan marah. Kekuatan mengerikan dari Dewa Bintang Sembilan meletus dan dia segera menghindar. Jika Zuo Sitian terus ditelan racun api, dia pasti akan mati. Musuan San harus menekan racun api. Hati-hati, Guru Kuil. Racun api tetua agung sangat mengerikan. Tetua kedua istana jiwa suci memperingatkan dengan panik. Sial, lebih baik membunuh Feng Wuchen saja dengan satu telapak tangan. Hui Tian mengutup dalam hatinya. Hui Tian, untuk apa kamu melamun? Cepat dan serang. Sang penguasa agung menggonggong dengan marah. Zuo Sa, jika tetua kiri meninggal, aku tidak akan melepaskanmu. Musuan San meraung ke arah Dewa Agung. Feng Wuchen terluka parah. Jika kita tidak membunuhnya, apakah kita ingin dia mengendalikan racun api alkemis lain? Jika dia membunuhnya, Penatua Zuo akan baik-baik saja. Jangan biarkan amarahmu menguasai kepalamu. Zuo Sa berteriak dengan dingin. Tuan Kuil dari Istana Jiwa Suci, jangan marah. Jika kita membunuh Feng Wuchen, dia tidak akan bisa mengendalikan racun api Penatua Zuo. Leng Moksi, kepala Kuil dari Istana Dewa Bayangan Luo, berkata. Qiyu Ding Feng, Master Sekte dari Gerbang Suci, juga setuju. Tuan Kuil dari Istana Jiwa Suci, jika kita tidak membunuh Feng Wuchen, alkemis lainnya akan diancam. Hah! Musuan San mendengus keras dan tidak mengatakan apapun. Musuan San tahu bahwa bukan alkemis mereka yang dikendalikan oleh racun api. Tentu saja mereka tidak akan menganggapnya serius. Mereka juga tahu apa yang dipikirkan kekuatan-kekuatan besar lainnya. Begitu mereka membuat marah kekuatan besar, mereka tidak akan ragu untuk menghancurkan Istana Jiwa Suci terlebih dahulu. Berkurangnya satu pesaing adalah hal yang baik bagi kekuatan besar. Puluhan ribu meter jauhnya, Feng Wuchen terluka parah. Wajahnya sepucat mayat. Karena lukanya terlalu serius, Oblivion R tidak bisa lagi menyembuhkan lukanya. Melihat kuil dewa naga runtuh, Feng Wuchen sangat marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Di antara ratusan ribu ahli, salah satu dewa tertinggi dapat dengan mudah membunuhnya. Keinginan untuk memperoleh kekuasaan semakin kuat dari sebelumnya. Feng Wuchen tahu bahwa begitu dia terbunuh, penduduk kuil dewa naga tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tuan, cepat pergi! Mata ilahi mengirimkan suaranya. Sesuatu mungkin telah terjadi pada Santong. Kalau tidak, dia akan muncul. Kamu tidak dapat membalikkan keadaan sendirian. Cepat gunakan kekuatan suci ruang waktumu untuk melarikan diri. Apakah menurutmu aku masih memiliki kekuatan untuk melarikan diri? Feng Wuchen berkata dengan lemah. Oblivion R tidak berhasil, yang menunjukkan betapa seriusnya luka Feng Wuchen. Feng Wuchen masih mengambang di kehampaan. Itu mungkin sepenuhnya didukung oleh keinginannya. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memakan ramuan sekarang. Bocah dewa naga, terimalah nasibmu. Santong tidak akan muncul. Bahkan jika dia muncul, bisakah dia menghadapi begitu banyak Raja Agung? Setan darah kekacauan mencibir. Chaos Blood Demon, kamu telah mengecewakanku. Macan tutul liar pasti sangat menginginkan esensi darahmu. Feng Wuchen mentransmisikan suaranya dengan keras. Kamu tidak akan bisa menunggu sampai hari itu. Saat kamu pingsan, aku akan melahapmu. Setan darah kekacauan mencibir. Garis keturunan kuno dewa naga telah terbangun. Dengan kata lain, semakin berbahaya situasinya, semakin besar kekuatan garis keturunan akan terstimulasi. Jika saya bisa bertahan, saya berharap dapat sepenuhnya membangkitkan garis keturunan kuno, kata Feng Wuchen lemah. Tubuhnya mulai bergoyang. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Surga berputar, lakukanlah. Perintah yang agung. Santong sudah lama tidak muncul. Tuan Besar tidak berani bertindak gegabu. Khawatir Santong akan melancarkan serangan diam-diam dan menyebabkan cedera serius. Selain membunuh Feng Wuchen, satu-satunya tujuan Revolving Heaven adalah memancing Santong keluar. Ledakan. Revolving Heaven melesat dengan keras dengan gemuruh yang kuat. Tinjunya telah memadatkan kekuatan yang menakutkan. Dia berencana membunuh Feng Wuchen dengan satu pukulan. Revolving Heaven tiba dalam sekejap dan berkata dengan dingin, tanpa bantuan Santong, kamu hanyalah sampah. Mati. Menghadapi pukulan mengerikan dari Revolving Heaven, Feng Wuchen sama sekali tidak berdaya untuk menghindar. Namun, tidak ada rasa takut di matanya. Sebaliknya, yang ada adalah kemarahan dan niat membunuh. Mata Feng Wuchen berubah merah pada saat ini. Seluruh tubuhnya bergulung dengan cahaya berdarah. Ki darah naik dari permukaan tubuhnya seolah-olah ki darah itu menguap. Itu sangat aneh. Ini, surga berputar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun serangannya tidak berhenti. Ledakan. Turning Sky melayangkan pukulan ke arah Feng Wuchen. Terjadi ledakan keras, tetapi kekuatan mengerikan itu tidak mengenai Feng Wuchen. Sebaliknya, itu mengenai satu jari. Pada saat itu, kekuatan yang diledakan oleh Revolving Heaven menghilang. Tidak ada pergerakan di ruang itu. Di depan Feng Wuchen, seseorang muncul begitu saja. Orang ini menangkap serangan Revolving Heaven hanya dengan satu jari. Kemunculan orang ini membuat tuan besar dan pakar top lainnya mengerutkan kening. Kian Hun, surga berputar mengerutkan kening dalam-dalam. Dia perlahan menarik tinjunya dan mundur. Kamu benar-benar menyerang. Apakah itu idenya? Feng Wuchen bertanya dengan lemah. Kian Hun merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, dari aura yang kamu rasakan dari tubuhku, sepertinya kamu sudah tahu siapa orang itu. Jika Anda ingin berbicara tentang Dewa Naga Tertinggi, dengan lebih banyak orang yang berpikiran sama, ikuti Sastra Bacaan Luar Biasa di Wechat. Bicara tentang kehidupan, temukan orang kepercayaan gelombang. 2.114 Tuan Kian Hun, sebagai penjaga tujuh alam dewa, bukankah Anda ikut campur dalam urusan kami alih-alih menjaga dunia ilahi ruang dan waktu? Bai Yun Ki berkata dengan dingin sambil menatap Kian Hun. Kian Hun, aku akan memberimu dua pilihan. 1. Pergi dari pandanganku. 2. Mati. Wajah Zusa sedingin es. Dia ingin membunuh Kian Hun. Zusa mungkin takut pada Kian Hun sebelum dia menerobos ke alam transformasi suci, tapi sekarang dia mendapat bantuan dari tujuh kekuatan besar. Dia tidak takut sama sekali pada Kian Hun. Dia bahkan yakin bisa membunuh Kian Hun. Kian Hun mengabaikan mereka berdua. Pengabayan Kian Hun membuat wajah dewa agung menjadi gelap. Para pemimpin tujuh kekuatan besar juga memiliki ekspresi buruk. Tapi tidak ada yang berani menyerang. Sebagai penjaga tujuh alam dewa, Kian Hun berada di alam transformasi suci, tapi tidak ada yang tahu betapa kuatnya dia. Pil ini sedikit istimewa. Ini akan banyak membantu Anda. Kian Hun memandang Feng Wuchen sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia memberi Feng Wuchen pil penyembuhan. Kualitas pilnya sangat tinggi, dan itu adalah pil tingkat dewa guru agung. Pil bodi cakrawala, Feng Wuchen menyeringai dan menelannya. Kian Hun tersenyum, seperti yang diharapkan dari tetua tamu menara ilahi. Begitu pil itu masuk ke mulut Feng Wuchen, itu berubah menjadi gelombang besar panas lembut yang dengan cepat mengalir ke seluruh tubuhnya. Lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Garis keturunan dewa naga kuno dipenuhi aura haus darah, kata Kian Hun. Dia sangat waspada terhadap aura garis keturunan ini. Di momen hidup dan mati, itu memang bisa membangkitkan kekuatan garis keturunanku. Feng Wuchen memaksakan senyum. Feng Wuchen dapat dengan jelas merasakan darah di tubuhnya mendidih. Garis keturunan kuno, Zusa sedikit mengernyit. Apakah ini kekuatan garis keturunan dewa naga kuno? Kekuatan garis keturunannya telah sepenuhnya bangkit, kata Kaisar Dunia Bawah dengan dingin. Qiyu Ding Feng mengerutkan kening dan berkata, kultivasi Feng Wuchen telah meningkat. Kekuatan garis keturunan kuno ini sangat mendominasi, bahkan lebih menakutkan dari garis keturunan kita. Setelah kebangkitan lengkap garis keturunan dewa naga kuno di tubuh Feng Wuchen, basis budidaya Feng Wuchen meningkat pesat. Saat kekuatan garis keturunannya terbangun, Feng Wuchen menerobos ranah Kaisar Dewa Bintang 4. Dia hanya berhenti ketika dia mencapai ranah Kaisar Dewa Bintang 6. Di dahi Feng Wuchen, tanda dewa naga kuno juga muncul, menutupi tanda naga emas di dahinya dan mengubahnya menjadi tanda naga berwarna merah darah. Itu langsung melonjak tiga bintang. Garis keturunan macam apa ini? Apakah aku melihat sesuatu? Dalam sekejap mata, dia meningkatkan budidayanya sebanyak tiga bintang dan langsung menjadi Kaisar Dewa Bintang 6. Itu terlalu menakutkan. Anak ini hanyalah monster. Ratusan ribu ahli dikejutkan dengan pemandangan ini. Seketika naik tiga bintang, garis keturunan kuil Dewa Naga Kuno benar-benar menakutkan. Pantas saja klan penjaga memperhatikanmu, desah Qian Hun. Saya sendiri tidak dapat mempercayainya, Feng Wuchen menyeringai dan berkata, merasa penuh kekuatan saat ini. Namun, kekuatan Kaisar Dewa Bintang 6 masih terlalu lemah dibandingkan ratusan ribu ahli. Garis keturunan kuno telah sepenuhnya terbangun, dan kekuatan asal usul Dewa Naga juga harus pulih secara bertahap. Dengan pulihnya kekuatan asal, Pastor Long dan yang lainnya memiliki kesempatan untuk membangkitkan garis keturunan kuno mereka, Feng Wuchen berpikir sendiri, merasa sangat bahagia. Sepertinya Anda sudah menduga bahwa saya akan bergerak, kata Qian Hun. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya tidak menebaknya, tapi saya sangat yakin Anda akan mengambil tindakan. Oh, mengapa kamu mengatakan itu? Qian Hun bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebagai penjaga tujuh alam Dewa, kamu mengetahui kekuatan dunia ilahi ruang dan waktu lebih baik daripada orang lain. Jarang sekali ahli kuno muncul di tujuh alam Dewa. Ini adalah kartu truf yang dapat menekan ruang dan time di Fine World. Jika sesuatu terjadi padaku, Santong pasti akan membunuh kalian semua, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Apakah kamu tidak takut terbunuh oleh serangan telapak tangan Hui Tian tadi? Qian Hun bertanya lagi. Saya rasa saya tidak perlu mengatakan betapa pentingnya seorang alkemis yang kuat bagi kekuatan besar, bukan? Selain itu, Zuo Si Tian adalah master alkemis Dewa Agung. Bagaimana kuil jiwa suci bisa menyaksikannya mati tanpa melakukan apapun? Feng Wuchen berkata dengan senyum percaya diri. Bagaimana jika Hui Tian tidak sengaja membunuhmu? Qian Hun bertanya lagi. Kalau begitu, tidak ada jalan lain. Feng Wuchen mengangkat bahu. Kamu orang gila. Beraninya kamu mempertaruhkan nyawamu. Qian Hun benar-benar terdiam. Feng Wuchen melirik Qian Hun dan berkata, Menurutku kamu orang gila. Apakah kamu tidak takut mereka akan membunuhmu bersama-sama? Pada titik ini, Feng Wuchen mengambil langkah maju dan melirik ke arah Dewa Agung dan yang lainnya. Feng Wuchen berteriak, Mulai hari ini dan seterusnya, Aku, Feng Wuchen, memiliki keputusan akhir di fraksi alkemis tujuh alam dewa. Siapapun yang tidak patuh akan mati. Kalimat ini penuh dominasi. Seolah-olah dia adalah penguasa dunia. Saat dia selesai berbicara, nafas Dewa Naga diaktifkan. Oh tidak, dia mencoba mengendalikan racun api kita. Hentikan dia. Hentikan dia. Ini sudah berakhir. Bahkan Penatua Zuo tidak dapat menerimanya, apalagi kami. Para alkemis yang hadir, bahkan para alkemis Dewa Agung, panik. Mereka ketakutan seolah sedang menghadapi musuh besar. Wajah Zusa, musuhan Shan, dan para ahli top lainnya sangat ganas. Bang-bang-bang. Ah-ah-ah. Garis-garis api tiba-tiba menyala di dalam tubuh para alkemis. Asap tebal mengepul saat gelombang energi racun api yang mengerikan menyebar. Setiap alkemis yang racun apinya diekstraksi secara paksa mengeluarkan jeritan darah yang mengental seperti babi yang disembeli. Para penggarap di sekitar alkemis mundur ketakutan. Tidak ada yang berani mendekati mereka karena takut terkena racun api. Feng Wuchen mengepalkan tinjunya dan mengendalikan racun api puluhan alkemis. Dia seperti dewa yang mengendalikan nasib semua orang. Dia dengan gila-gilaan memperluas racun api di tubuh para alkemis. Para alkemis sangat kesakitan hingga mereka ingin mati. Mereka berteriak terus-menerus. Penatua yang hebat. Pelindung. Wakil kepala istana. Para eselon atas dari tujuh alam dewa terkejut. Mereka semua panik, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bajingan. Mu Suanshan, yang menekan racun api Zuo Sitian, terpaksa mundur saat racun api meledak keluar dari tubuh Zuo Sitian. Ah! Zuo Sitian berteriak sekuat tenaga. Feng Wuchen, berhenti. Mu Suanshan berteriak pada Feng Wuchen. Feng Wuchen, hentikan. Kaisar dunia bawah berteriak panik. Suku dunia bawah hanya memiliki satu alkemis tingkat overgod. Jika dia mati karena racun api, generasi muda suku dunia bawah dan kekuatan keseluruhan suku dunia bawah akan sangat terpengaruh. Feng Wuchen, hentikan. Pak tua bersedia tunduk padamu. Seorang alkemis tingkat dewa tertinggi tidak dapat menahan rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya dan dengan cepat bersujud untuk menyerah. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan kobaran api di tubuh lelaki tua itu langsung menghilang. Seolah-olah rasa sakit itu tidak pernah muncul. Tuan Feng, Pak tua juga bersedia untuk tunduk. Saya bersedia menyerahkan. Alkemis tingkat dewa tertinggi lainnya berlutut dan bersujud. Melihat mereka yang menyerah terhindar dari racun api, para alkemis berlutut dan menyerah satu demi satu. Hidup mereka ada di tangan Feng Wuchen. Jika mereka tidak tunduk, itu sama saja dengan kematian. 2115 Tetua ketiga, apa maksudmu? Apakah Anda akan mengkhianati Rasneterward? Kaisar dunia bawah berteriak dengan marah. Bajingan. Sebagai yang mulia alkemis dari sekte suci yang mendalam, bagaimana Anda bisa tunduk kepada orang lain hanya karena Anda tidak tahan dengan racun api? Kiyu Ding Feng memarahi. Tetua agung, apakah kamu gila? Seorang dewa alkemis, Anda ingin tunduk pada Feng Wuchen. Pemimpin istana dari istana iblis dunia bawah memarahi. Kamu bukan alkemis, jadi jangan membuatnya terdengar mudah. Kamu tidak tahu betapa menyakitkannya racun api itu. Aku sudah menahannya selama beberapa ratus tahun, kata seorang alkemis tingkat raja tak berdaya sambil masam. Senyum. Tuan Feng bisa mengendalikan racun api. Jika kita tidak menyerah, kita akan dilahap oleh racun api. Kata seorang alkemis yang mulia. Tuan Feng, hentikan. Saya juga bersedia untuk menyerah. Seorang alkemis dewa-dewa dari ras roh ilahi akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Apa? Patriark dari ras roh ilahi? Tong Tian, terkejut. Penatua yang agung, para petinggi dari ras roh ilahi dan banyak ahli tercengang. Orang tua juga bersedia untuk menyerah. Ras penjaga roh mengikuti. Dia juga seorang dewa-dewa alkemis. Wajah Bai Yunqi sangat muram, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia sepertinya sudah menebaknya. Menghadapi siksaan racun api yang mengerikan, yang beberapa kali lebih kuat dari biasanya, mereka tidak dapat menahannya sama sekali. Dalam sekejap, mereka merasakan tubuh mereka dilahap. Di hadapan rasa sakit karena dilahap racun api, seolah ribuan pedang menusuk jantung mereka. Semua alkemis yang hadir, kecuali Jing Yan dari kuil utama agung dan Zuo Sitian dari kuil jiwa suci, telah tunduk kepada Feng Wuchen. Bagaimana dengan kalian berdua? Feng Wuchen menatap Jing Yan dan Zuo Sitian dengan dingin. Jing Yan dan Zuo Sitian masih berteriak kesakitan. Mereka tidak menjawab Feng Wuchen dan sepertinya mereka lebih memilih mati daripada menyerah. Feng Wuchen menyeringai dan tiba-tiba menekup tangannya. Feng Wuchen, hentikan. Musuan Shan berteriak panik. Dia segera bergegas keluar, mencoba menghentikan Feng Wuchen. Ledakan. Uh. Saat Musuan Shan menyerang, tiba-tiba terjadi ledakan. Musuan Shan memuntahkan setegup darah dan tubuhnya berubah menjadi garis hitam saat dia dikirim terbang. Tuan Kuil, para petinggi istana dewa jiwa suci terkejut. Orang yang menyerang adalah Qian Hun. Kecepatannya sangat menakutkan, dan tidak ada yang bisa melihat bagaimana dia menyerang. Agar Seriburoh bisa membuat dewa utama bintang 9 memuntahkan darah hanya dengan satu serangan telapak tangan sudah cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya kekuatan Seriburoh. Bang. Ah. Pada saat yang sama, racun api di tubuh Jing Yan dan Zuo Sitian benar-benar pecah, menelan mereka dengan ganas. Ceritan mereka menjadi semakin menyedihkan. Setiap orang yang mendengarnya merasakan tubuh dan pikiran mereka menjadi dingin, dan tubuh mereka gemetar. Kekuatan racun api terlalu menakutkan. Itu telah melampaui kekuatan Penatua Zuo. Apakah racun api di tubuh seorang alkemis benar-benar menakutkan? Dengan racun api yang begitu mengerikan, Penatua Zuo dan Senior Jing Yan tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Ratusan ribu ahli berdiskusi dengan suara pelan saat tatapan ketakutan mereka tertuju pada Zuo Sitian dan Jing Yan. Cepat! Membunuh Qian Hun! Kalian semua, bunuh Feng Wu Chen! Zusa berteriak dengan marah. Kekuatan mengerikan dari alam transformasi sage meletus. Qian Hun, jangan salahkan kami karena tidak kenal ampun. Kepala Istana-Istana Iblis Neterward, Neter Spectre, berkata dengan dingin. Aura pembunuh yang menakutkan itu sangat tidak nyaman. Menyerang! Selama kami membunuh Feng Wu Chen, Anda tidak perlu tunduk padanya. Kaisar dunia bawah berteriak dengan marah. Ini adalah satu-satunya cara. Dengan Zusa sebagai pemimpinnya, lusinan dewa besar menyerang satu demi satu. Gelombang kekuatan destruktif meledak dengan dahsyat, dan aura tak terkalahkan menutupi area tersebut. Para Overgod Agung dan Yang Mulia lainnya bergegas menuju Feng Wu Chen dengan gila-gilaan. Qian Hun, hati-hati. Aku tidak bisa membantumu, Feng Wu Chen mengingatkannya. Aku akan mencoba yang terbaik. Ada begitu banyak dewa besar. Tidak mudah untuk menghadapinya. Sebaliknya, kamu memiliki ratusan ribu orang. Qian Hun mengangkat bahu. Tampaknya sulit, tapi dia tidak takut. Apa yang kamu tunggu? Jika kamu tidak menyerang sekarang, kamu akan mati sebelum aku melakukannya. Akan kutunjukkan padamu, Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Tatapan dinginnya menyapu ke arah para alkemis yang telah tunduk padanya. Karena kamu tidak mau menyerah, kamu bisa mati, kata Feng Wu Chen dingin. Feng Wu Chen, hentikan, hentikan, patua bersedia tunduk. Jing Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Dia akhirnya merasakan kematian. Feng, Feng Wu Chen, patua juga bersedia, menyerah, kata Zuo Sitian yang sangat lemah. Sudah terlambat untuk mengirimkannya sekarang, kata Feng Wu Chen dengan dingin. Untuk mengintimidasi lusinan alkemis kuat, Feng Wu Chen harus kejam. Apa? Zuo Sitian dan Jing Yan benar-benar putus asa. Mereka diam-diam menyesal tidak tunduk padanya lebih awal. Ark. Racun api melahap mereka dengan liar. Zuo Sitian sudah lemah sejak awal. Di bawah melahap racun api tanpa ampun, dia dengan cepat menjadi abu. Sebagai seorang alkemis tingkat raja, Jing Yan tidak bertahan lama. Tetua agung, Mu Xuanshan, yang terluka parah, meraung sedih. Matanya merah, dan aura pembunuh yang sangat mengerikan meletus tak terkendali. Feng Wu Chen, aku tidak akan memaafkanmu. Mu Xuanshan meraung. Dia sangat marah hingga dia hampir kehilangan akal sehatnya. Feng Wu Chen mencibir, kamu sudah terluka parah. Apa kamu pikir kamu bisa membunuhku? Lakukan. Tetua agung suku Neter meraung dengan ganas. Melihat dua alkemis kuat dilahap oleh racun api, para alkemis yang tunduk padanya menyerang dan memulai pembantaian besar-besaran. Di antara puluhan alkemis, ada total enam alkemis tingkat raja. Mereka adalah eselon atas dari enam kekuatan besar. Mereka semua adalah alkemis agung tingkat lord. Alkemis tingkat yang mulia dan kaisar yang saleh lainnya tidak lemah. Menghadapi ratusan ribu ahli, para ahli tingkat raja agung memiliki keunggulan absolut. Para alkemis yang tunduk padanya diam-diam senang karena mereka telah mengambil keputusan. Jika tidak, mereka akan berakhir seperti Zhuositian dan Jingyan, menjadi abu. Tidak mudah mendapatkan basis budidaya mereka. Mereka tidak ingin mati. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Pertempuran sengit pun terjadi. Lusinan alkemis berperang melawan ratusan ribu tentara. Ledakan yang menggemparkan bumi terdengar tak henti-hentinya. Kekuatan destruktif terus menyebar, dan seluruh dunia dewa utama berada di ambang kehancuran. Ledakan. Berdengung, berdengung. Qian Hun melontarkan telapak tangannya, dan seorang ahli tingkat Raja Agung berubah menjadi awan kabut darah. Kekosongan itu bergetar hebat. Satu, Qian Hun menyeringai. Senyumannya membuat bulu kuduk mereka berdua merinding. Ledakan. Dua, ledakan. Tiga, ledakan, ledakan, ledakan. Qian Hun tidak menunjukkan belas kasihan. Dia menunjukkan kekuatan mengerikan dari alam pengudusan sepuasnya. Jika ada yang datang, dia akan membunuh mereka. Jika dua orang datang, dia juga akan membunuh mereka. Dalam beberapa kedipan mata, lebih dari selusin ahli tingkat Raja Agung telah tewas di tangan Qian Hun. Kekuatan mengerikan dan cara kejam seperti itu mengejutkan lusinan ahli tingkat Raja Agung. Jangan dekati dia. Kami bukan tandingannya satu lawan satu. Gunakan kahlian Anda. Susa berkata dengan marah. 2116. Manik darah. Seni Iblis Surgawi. Kelahiran kembali jiwa iblis. Susa berteriak dengan dingin sambil mengeluarkan artefak suci miliknya. Kecakapan bertarungnya meroket. Kemudian, dia mengucapkan mantra. Dan auranya kembali melejit. Susa mengeluarkan kekuatan penuhnya, tapi auranya masih belum sekuat milik Qian Hun. Qian Hun telah menjadi seorang kultifator alam suci selama bertahun-tahun. Dalam pertarungan satu lawan satu, bahkan Susa bukanlah tandingannya. Jika dia ingin mengalahkan Qian Hun, dia harus menggabungkan kekuatan mereka. Jika tidak, tidak ada peluang untuk menang. Kekuatan Qian Hun memang menakutkan. Pantas saja dia adalah penjaga tujuh alam dewa. Dalam pertarungan satu lawan satu, tidak peduli berapa banyak orang yang datang, mereka semua akan mati. Feng Wu Chen diam-diam kagum. Ini adalah pertama kalinya Feng Wu Chen melihat Qian Hun beraksi. Dia melihat kepuluhan alkemis yang bertarung dengan ratusan ribu ahli. Tetua Agung, aku cucumu. Apakah kamu akan membunuh cucumu juga? Wali, aku murid pribadi tertuamu. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Tetua ketiga, hentikan. Jangan membunuh lagi. Para ahli dari kekuatan utama sangat ketakutan. Mereka tidak bisa melawan kekuatan para Raja Agung dan Raja Agung lainnya. Karena mereka sudah tunduk pada Feng Wu Chen, meskipun dia adalah cucu mereka, mereka harus membunuhnya. Dunia ini sangat kejam dan tanpa ampun. Hui Tian, Sumi, hentikan mereka. Temukan peluang untuk membunuh Feng Wu Chen. Su Sa berteriak. Ya, Tuhan yang Agung. Keduanya langsung menembak. Kekuatan besar lainnya juga mengirimkan tuan besar mereka. Tujuan mereka adalah menghentikan para alkemis yang telah tunduk pada Feng Wu Chen. Apa yang kamu tunggu? Lakukan. Su Sa meraung marah. Dengeng dengungan. Bai Yunqi, Netergos, Kaisar Orang Mati, Tong Tian, Qiyuding Feng, dan Leng Moksi semuanya mengeluarkan artefak suci mereka dan mengaktifkan kekuatan garis keturunan mereka. Kecakapan pertempuran mereka meroket. Pada saat itu, budidaya enam pemimpin telah mencapai puncak Raja Agung bintang sembilan, atau bahkan lebih menakutkan. Kemudian, lebih dari dua puluh Raja Agung mengeluarkan semua jenis harta Dharma pada saat yang sama dan mengaktifkan kekuatan mereka tanpa menahan diri. Berdengung. Energi destruktif yang tak tertandingi meletus, dan seberkas pilar cahaya cemerlang dengan warna berbeda membumbung ke langit. Mereka megah dan menakjubkan, dan ruang alam dewa utama sekali lagi tenggelam dalam guncangan hebat. Kekuatan mengerikan menyebar tanpa ampun, dan tubuh ratusan ribu ahli dalam pertempuran mulai bergoyang. Banyak dari mereka bahkan terlempar atau terluka para akibat kekuatan penghancur. Dia berusaha sekuat tenaga, Qianhun menyeringai main-main. Seni suci. Cakar pemakan jiwa setan darah. Susah yang pertama mengaum. Dia membentuk segel dengan tangannya dan seketika, cakar energi besar terbentuk di void. Seni suci. Segel pemecah surga dunia bawah. Hantu netherworld meraung, dan segel energi umut tua yang besar muncul. Seni suci. Mo Xie yang menakutkan. Leng Mo Xie berteriak. Seni suci. Api penyucian sembilan neraka. Kaisar orang mati berteriak. Seni suci. Tebasan maut yang kacau. Kiyu Ding Feng meraung. Seni suci. Segudang manifestasi dao surgawi. Teriak tongtian. Seni ilahi. Para ahli yang agung meraung satu demi satu saat mereka membentuk aliran energi seni keterampilan yang sangat menakutkan. Kepadatan energinya sepertinya memenuhi setiap sudut alam dewa utama. Meneguk. Ratusan ribu ahli melihat aliran energi destruktif di void dengan ketakutan yang luar biasa. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah mereka karena ketakutan. Pertempuran besar terhenti untuk sementara. Semua orang melihat lusinan aliran energi menakutkan di ruang hampa dengan tatapan ketakutan. Cek-cek, betapa menakutkannya, kata Qianhun sambil tersenyum saat dia melihat lusinan energi seni keterampilan mengerikan yang terbentuk. Qianhun, kamu sedang mendekati kematian. Zu Sam raung dengan marah. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan cakar energi besar setinggi seratus ribu kaki ditembakkan. Itu membawa suara yang tajam dan menusuk telinga, dan memberikan perasaan tak terkalahkan. Qianhun, serahkan hidupmu, kaisar orang mati meraung. Kiyu Dingfeng berkata dengan dingin, Qianhun, meskipun kamu telah berada di alam pengudusan selama bertahun-tahun, kami juga tidak lemah. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu tetap akan mati hari ini. Desir-desir-desir. Dengeng dengungan. Para ahli yang agung menyerang satu demi satu. Lebih dari 20 aliran energi menakutkan melesat ke arah Qianhun pada saat yang bersamaan. Suara yang memekakan telinga membuat semua orang tanpa sadar menutup telinga. Wajah mereka dipenuhi rasa sakit. Lusinan aliran energi mengerikan ditembakkan pada saat bersamaan. Pemandangan itu sangat spektakuler dan mengejutkan secara visual. Benar-benar tak terlupakan. Kekuatan teknik suci benar-benar menakutkan. Bisakah Qianhun memblokirnya? Feng Wuchen sedikit mengernyit saat dia melihat ke arah Qianhun, yang ekspresinya tidak berubah sama sekali. Qianhun melihat dengan tenang lusinan aliran energi menakutkan yang melesat ke arahnya. Dia tersenyum tipis dan berkata, Kamu tidak lemah, tetapi pemahamanmu tentang alam pengudusan terlalu sedikit. Alam pengudusan, Qianhun meraung dan langsung membentuk alam tata ruang hijau yang lebarnya ratusan ribu kaki. Itu seperti perisai energi. Boom-boom-boom. Dengeng dengungan. Lusinan aliran energi mengerikan bertabrakan dan meledak saat terjadi benturan. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar tak henti-hentinya. Ruang itu bergetar hebat saat deat storm menghancurkan ruang itu tanpa kendali. Ratusan ribu ahli mundur ketakutan ketika mereka menyaksikan energi mengerikan itu menyebar. Mereka sama sekali tidak berdaya melawan kekuatan para Raja Agung. Namun, yang sangat mengejutkan adalah alam pengudusan Qianhun tidak bergetar sama sekali. Itu memblokir lusinan aliran energi menakutkan dengan posisi yang sangat kuat. Alam pengudusan, Zu Sa terkejut. Bagaimana mungkin, dia benar-benar memblokir serangan kita. Kaisar orang mati berseru tak percaya. Kekuatan pertahanan yang mengerikan. Serangan gabungan kita tidak berpengaruh sama sekali. Qiyu Ding Feng mengerutkan kening dalam-dalam. Dia juga sangat terkejut. Qianhun sama sekali tidak terluka terhadap serangan gabungan dari puluhan Raja Agung. Alam pengudusan, sepertinya aku terlalu banyak berpikir, kata Feng Wuchen dalam hati sambil tersenyum. Namun, agar Qianhun menggunakan alam pengudusannya, terbukti bahwa dia tidak berani meremehkan kekuatan lusinan Raja Agung. Beberapa menit kemudian, riak energi yang menakutkan perlahan menghilang. Tatapan dingin Qianhun menyapu lusinan ahli saat bibirnya membentuk senyuman dingin. Giliranku, kata Qianhun sambil tersenyum dingin. Dia melambaikan tangan kanannya dan membentuk pedang energi ungu. Saat dia selesai berbicara, sosok Qianhun tiba-tiba menghilang. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan ratusan ribu pakar. Cek cek cek. Boom bubom. Engah kepulan kepulan. Dalam waktu kurang dari lima detik, lusinan Raja Agung, termasuk Zusa, semuanya terluka oleh pedang energi. Mereka dikirim terbang pada saat yang sama ketika mereka memuntahkan darah. Lusinan Raja Agung bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Kekuatan Qianhun sangat menakutkan. Qianhun sudah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, serangan mengerikan tadi sudah cukup untuk membunuh puluhan Raja Agung secara instan. Zusa, jika aku ingin membunuhmu sekarang, kamu pasti sudah mati. Alasan kenapa aku menyerang adalah untuk membuatmu mundur. Jika itu santong, apakah kamu masih hidup? Qianhun bertanya dengan tenang. 2.117 Aku memikirkanmu dari sudut pandang para penjaga. Aku ikut campur demi kebaikanmu sendiri. Perang antara tujuh dunia dewa dan dunia ilahi ruang dan waktu sudah dekat. Sebagai kekuatan terkuat di tujuh dunia dewa, kamu tidak mempersiapkan perang. Sebaliknya, kamu memprovokasi perang demi urusan pribadimu sendiri. Titik. Jadi bagaimana jika kamu menang? Apakah menurut Anda Anda bisa bertahan jika kalah dari dunia ilahi ruang dan waktu? Aku tidak peduli jika kamu ingin bertarung, tapi yang terbaik adalah jika kamu bertarung setelah perang. Lalu, kamu bisa bertarung sesukamu. Bahkan jika kamu memintaku untuk campur tangan, aku tidak akan melakukannya. Jika kalian bersikeras untuk bertarung sekarang, saya tidak keberatan membunuh kalian semua. Kata-kata Qianhun nyaring dan penuh intimidasi. Qianhun lebih lemah dari santong. Zusa dan yang lainnya bahkan tidak bisa menyentuh Qianhun, apalagi santong. Zusa dan para pemimpin tujuh kekuatan tidak bisa berkata-kata, tetapi wajah mereka sangat suram. Dari pertarungan tadi, mereka telah menggunakan seluruh kekuatan mereka, tapi mereka bahkan tidak bisa menyentuh Qianhun. Zusa, meskipun kamu telah melangkah ke alam transformasi suci, jangan berpikir bahwa kamu bisa melawan santong. Kekuatan santong berada di luar imajinasimu. Jika kamu tidak ingin mati sekarang, sebaiknya kamu pergi. Dengan bangsamu. Qianhun melanjutkan. Tuan yang agung, Tuhan, bagaimana menurutmu? Kaisar dunia bawah memandang Zusa dan bertanya. Meskipun dia tidak mau, mereka bukan tandingan Qianhun. Qianhun terlalu kuat. Kita tidak akan mendapat keuntungan apapun jika kita melawannya secara langsung. Akan ada banyak peluang untuk membunuh Feng Wuchen. Terlebih lagi, alkemis kita sudah tunduk pada Feng Wuchen. Tidak baik bagi kita untuk melakukannya. Bertarung. Kiyu Ding Feng mengerutkan kening. Pemimpin Sekte Kiyu benar, Leng Mok Si setuju. Zusa tahu bahwa pertempuran hari ini telah berakhir setelah mendengar kata-kata para pemimpin. Wajahnya sangat jelek. Selama Qianhun ikut campur, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Feng Wuchen. Lagipula, Santong belum muncul. Tapi bagaimana mungkin Zusa rela pergi begitu saja. Dia mungkin tidak akan mendapat kesempatan kedua seperti ini. Dia memelototi Feng Wuchen dan berkata dengan dingin, Feng Wuchen, aku tidak akan pernah membiarkan Dewa Naga muncul di tujuh dunia dewa. Feng Wuchen merentangkan tangannya dan mencibir, jangan terlalu percaya diri. Aku, Feng Wuchen, pasti akan membalas penghinaan hari ini sepuluh kali lipat di masa depan. Kamu tidak akan punya kesempatan. Zusa berkata dengan dingin, mata lamanya menyipit. Feng Wuchen, lari. Qianhun tiba-tiba berteriak, terlihat sangat bingung. Ledakan. Uh. Saat itu, terjadi ledakan keras. Qianhun memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang seperti bola meriam. Qianhun, Feng Wuchen terkejut. Adegan tiba-tiba ini membuat Feng Wuchen lengah. Feng Wuchen tidak ragu-ragu dan segera berteleportasi. Fakta bahwa Zhang Xuan mampu menyerang Qianhun begitu keras sehingga dia tidak bisa bereaksi tepat waktu dan menyemburkan darah dengan satu telapak tangan sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya pihak lain. Apa yang sedang terjadi? Mu Xuan San kaget dan bingung. Untuk bisa melukai Qianhun dengan satu telapak tangan, siapa itu? Kaisar orang mati berkata dengan kaget. Bai Yunqi memandang Zusa dan berkata dengan ketakutan, Zusa, makhluk tua ini mengenal orang yang begitu menakutkan. Kenapa dia baru menyerang sekarang? Qianhun sendiri sudah membuat mereka merasa tidak berdaya, apalagi seseorang yang bahkan lebih menakutkan dari Qianhun. Di posisi awal Qianhun, seorang lelaki tua berjubah hitam muncul. Rambut dan janggutnya semuanya putih dan dia memancarkan aura yang tak terkalahkan. Qianhun, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Kekuatanmu tidak meningkat banyak. Sepertinya kamu telah mengabaikan kultifasimu. Orang tua itu tersenyum. Tuan-Tuhan, siapa dia? Musuhan San bertanya dengan cepat. Zusa berkata, Master Mantra Reinkarnasi. Apa, Master Mantra Reinkarnasi? Wajah Bai Yunqi dan para pemimpin lainnya berubah drastis. Seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Pada saat itu, para pemimpin tujuh kekuatan takut terhadap Zusa. Untuk bisa mengundang ahli yang begitu menakutkan, orang bisa melihat betapa kuatnya Kartu Truf Zusa. Zuhun, jangan meledak-ledak. Aku membantumu kali ini karena Tuanmu. Sebentar lagi, aku akan pergi. Orang tua itu memandang Zuhun dan berkata, Bunuh saja Feng Wuchen. Zusa mengangguk. Makna lelaki tua berjubah hitam itu jelas. Jika keadaan menjadi tidak terkendali, tidak akan ada orang yang membersihkan kekacauan Zuhun setelah dia pergi. Kian Hun, Apakah kamu baik-baik saja? Feng Wuchen bertanya. Saya baik-baik saja. Kian Hun menggelengkan kepalanya dengan keras. Wajahnya pucat. Hanya satu telapak tangan yang mampu melukai Kian Hun dengan sangat parah. Jika itu merupakan pukulan telak, Kian Hun mungkin akan mati di tempat. Kekuatan monster tua ini semakin menakutkan. Kian Hun tertawa. Feng Wuchen memandang lelaki tua berjubah hitam itu dan menebak, Jika aku tidak salah, dia seharusnya menjadi master mantra reinkarnasi. Kian Hun menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Aku tidak menyangka kamu tahu tentang kutukan reinkarnasi. Kamu menebak dengan benar, benda tua ini adalah pengendali kutukan reinkarnasi. Monster tua ini belum muncul untuk waktu yang lama. bertahun-tahun, dan budidayanya seharusnya hampir meningkat. Siapa yang tahu berapa banyak kekuatan dan ahli di tujuh alam ilahi yang dikendalikan oleh kutukan reinkarnasi. Seperti yang kuduga, aku tahu dia akan muncul. Sepertinya dia tidak menyadari perubahan dalam mantra pembaliknya. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Kian Hun memandang Feng Wuchen dan berkata, Feng Wuchen, cepat pergi. Zusa bertekad untuk membunuhmu. Aku tidak bisa melindungimu. Lalu bagaimana denganmu? Anda baru saja menyelamatkan saya. Apakah kamu pikir aku akan pergi? Feng Wuchen bertanya. Dia tidak berani membunuhku. Jangan lupakan orang di belakangku. Paling-paling, dia hanya berusaha menahanku atau menghadapi Santong. Kian Hun berkata dengan percaya diri. Dewa guru agung dan orang-orang dari tujuh kekuatan tidak tahu bahwa Anda telah menggunakan banyak energi untuk mengaktifkan domain pengudusan. Sekarang Anda terluka, apakah Anda pikir Anda dapat menghentikan mereka? Anda harus fokus pada penyembuhan luka Anda. Feng Wuchen bertanya. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen melintas dan muncul di atas kuil naga dalam sekejap mata. Membunuh. Zusa berteriak dengan marah. Membunuh. Ratusan ribu ahli meraung dan menyerang ke depan. Aura mereka sangat agung, dan niat membunuh mereka melonjak. Kian Hun telah terbunuh, dan ada ahli yang lebih menakutkan lagi yang mengawasi mereka. Selain itu, Feng Wuchen mengendalikan puluhan alkemis untuk membunuh mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka sedang marah. Sekarang ada kesempatan untuk membunuh Feng Wuchen, mereka menyerang ke depan dengan sekuat tenaga. Dengeng Dengungan Kekuatan garis keturunan Feng Wuchen, badan penguasa tahap ketiga, dan kekuatan ilahi pemusnahan dunia diaktifkan sepenuhnya. Dia mengeluarkan sarung tangan dan baju perangnya. Kekuatan bertarungnya melonjak pesat, dan cahaya kemasan terang membubung ke langit. Feng Wuchen meraih udara dan mengeluarkan pedang Dewa Naga. Niat pedangnya melonjak, dan aura dominasinya melonjak lagi. Dalam sekejap mata, kekuatan bertarung Feng Wuchen melonjak ke level Kaisar Dewa Bintang 9. Pedang Dewa Naga menunjuk ke kehampaan, agung dan mendominasi. Sepertinya dia akan bertarung sampai mati. Tuan, apakah kamu gila? Pedang Dewa Naga mengirimkan pesan dengan panik. Niat membunuh yang dingin dan menggigit meledak. Feng Wuchen berkata, apakah menurutmu saya adalah tipe orang yang berjuang di ambang kematian? 2.118 Kaisar Dewa Bintang 9 Bocah ini benar-benar meningkatkan budidayanya sebanyak 3 bintang sekaligus. Artefak suci Pedang di tangannya adalah artefak suci. Dia bahkan memiliki beberapa artefak ilahi kelas atas tingkat 9. Bagaimana ini mungkin? Dia baru saja menerobos ke Kaisar Dewa Bintang 6. Bagaimana kekuatan tempurnya bisa meningkat 3 bintang? Ratusan ribu ahli semuanya dikejutkan oleh kekuatan pertempuran Feng Wuchen. Mereka semua tidak percaya. Bai Yunqi tampak terkejut ketika dia berkata, ini adalah kekuatan ilahi pemusnahan dunia. Ini benar-benar tidak sederhana. Bahkan para jenius teratas dari tujuh kekuatan besar tidak dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka sebanyak 3 bintang. Hal yang paling menakutkan adalah dia memiliki kekuatan kuno dan artefak suci. Yu Minggui mengerutkan kening. Dia juga sangat terkejut. Selain artefak suci, Bocah ini sebenarnya memiliki begitu banyak artefak ilahi kelas atas yang kuat. Jika kaisar dewa bintang 7 atau bintang 8 menghadapinya, mereka pasti akan mati, kata musuhan Xian dengan dingin. Leng Moksi berkata, Bukan itu saja. Dari kekuatan dominan Bocah ini, tubuh fisiknya juga sangat menakutkan. Kekuatan bertarungnya jelas tidak sesederhana kaisar dewa bintang 9. Terus, Bocah ini pasti akan mati hari ini. Zai Xing berkata dengan sengit. Semakin besar kekuatan yang ditunjukkan Feng Wuchen, semakin mereka merasa terancam dan tidak nyaman. Bunuh Qian Hun. Lakukan, Tetua Agung, Jebak para alkemis itu. Zusa berkata dengan dingin dan menembak lagi. Qian Hun sudah terluka parah. Itu adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Lusinan pakar dewa Agung menyerang lagi. Mereka semua memberikan segalanya. Bahkan jika Qian Hun terluka parah, mereka tidak berani meremehkannya. Qian Hun, Cepat konsumsi pil cakra wala bodi. Feng Wuchen berteriak. Feng Wuchen tidak percaya bahwa Qian Hun yang terluka parah dapat menahan kekuatan puluhan dewa guru Agung. Qian Hun tersenyum pahit. Aku hanya punya satu. Aku sudah memberikannya padamu. Hanya satu. Apakah barang lama itu pelit sekali? Feng Wuchen memarahi. Qian Hun berkata tanpa daya, cairan bodi cakra wala terlalu langka. Feng Wuchen, hati-hati. Seribu roh meminum pil penyembuhan lainnya dan tanpa rasa takut menghadapi beberapa lusin penguasa Agung. Meskipun dia tidak berpikir bahwa Feng Wuchen dapat melawan ratusan ribu ahli, Qian Hun bahkan tidak dapat melindungi dirinya sendiri, jadi dia tidak dapat membantu Feng Wuchen sama sekali. Qian Hun, kamu sudah terluka parah. Coba saya lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Besiaplah untuk mati. Zusa berkata dengan dingin. Niat membunuhnya sangat menakutkan. Itu tergantung pada kemampuanmu. Qian Hun mencibir. Arogan. Bai Yun Qi berteriak dengan marah. Boom-boom. Berdengung. Seribu jiwa bertarung melawan puluhan penguasa sendirian. Kekuatan mengerikan mereka berbenturan, dan mantra ganas mereka berbenturan. Langit dan bumi berguncang, dan seluruh alam berdaulat menunjukkan tanda-tanda kehancuran sekali lagi. Qian Hun hampir tidak bisa bertahan dalam pertempuran sengit ini, tapi dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Pada saat yang sama, ratusan ribu ahli menembak dengan ganas. Mereka tampak ganas dan niat membunuh mereka melonjak ke langit. Lusinan alkemis yang sudah menyerah terjebak oleh kekuatan mengerikan Zai Xingchen. Mereka tidak dapat membantu Feng Wuchen. Feng Wuchen, Menurutmu apakah kamu dan Kaisar Dewa Bintang Sembilan dapat bertarung melawan dewa dan penguasa tertinggi? Zai Xingchen mencibir. Bisakah kamu memblokir racun api dari alkemis dewa yang berdaulat? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia bahkan tidak melihat ke arah mereka. Dia menatap ratusan ribu ahli dengan tatapan tajam dan mematikan. Wajah tua Zai Xingchen menjadi gelap. Namun, dia merasa lega ketika mengingat bahwa dia adalah dewa penguasa bintang gelapan. Ledakan. Desir. Feng Wuchen tiba-tiba menginjak kekosongan dan menembak. Dengan ledakan keras, Feng Wuchen segera berubah menjadi cahaya kemasan dan melesat. Setelah terbang puluhan meter, sosoknya menghilang secara misterius. Feng Wuchen menghilang. Saya tidak bisa merasakan auranya. Teknik gerakan Feng Wuchen sangat aneh. Aura yang begitu kuat tiba-tiba menghilang. Teknik gerakan apa itu? Apakah anak itu menghilang? Atau apakah dia melarikan diri? Saat Feng Wuchen menghilang ke udara, ratusan ribu ahli terkejut dan bingung. Mereka yang tidak mengetahuinya mengira Feng Wuchen telah melarikan diri. Desir. Desir. Desir-desir-desir. Tepat ketika kerumunan tidak dapat merasakan keberadaan Feng Wuchen dan mengira Feng Wuchen telah melarikan diri, cahaya kemasan tiba-tiba muncul. Saat berkedip, beberapa aliran darah muncrat. Mereka semua dibunuh dengan pedang. Adegan yang tiba-tiba ini membuat semua orang ketakutan. Itu Feng Wuchen. Semuanya, hati-hati, teriak seseorang. Desir-desir-desir. Desir-desir-desir. Kemanapun petir emas lewat, mereka yang berada di bawah dewa tertinggi dibunuh tanpa ampun oleh Feng Wuchen. Bahkan dewa tertinggi bintang satu pun mati secara tragis di tangan Feng Wuchen ketika mereka tidak bisa membela diri. Sejumlah besar darah muncrat saat mayat berjatuhan dari langit. Dalam sekejap mata, lebih dari seratus dewa tertinggi dibunuh oleh pedang Feng Wuchen. Feng Wuchen membunuh dengan tegas dan kejam seperti dewa iblis. Teleportasinya membuat musuh tidak bisa bertahan, sehingga mereka tidak bisa bereaksi atau mendeteksinya. Terlalu cepat, kami bahkan tidak tahu di mana dia berada. Seorang ahli overgot terkejut. Teknik gerakan Feng Wuchen sangat kuat. Semuanya, hati-hati, teriak pakar overgot lainnya. Desir. Sesosok tiba-tiba muncul di belakang dewa tertinggi bintang sembilan. Pedang dewa naga sudah ada di lehernya. Orang yang datang adalah Feng Wuchen. Mata merahnya sangat menakutkan. Jika kamu ingin membunuhku, aku akan membunuh secukupnya dulu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, pedang dewa naga dengan lembut menebas dan aliran darah muncrat. Ahli dewa tertinggi bintang sembilan hanya bisa mendengar suara Feng Wuchen dan tidak bisa melakukan apapun untuk menolaknya. Desir, desir, desir. Cek cek cek. Feng Wuchen menggunakan teleportasi untuk membunuh terus-menerus. Dalam beberapa menit, ratusan dewa tertinggi dan beberapa dewa tertinggi terbunuh, dan jumlah korban tewas terus bertambah. Darah menghujani kehampaan yang gelap. Bau darah yang kental membuat mual. Pembantaian yang mengerikan itu membuat ratusan ribu ahli merasakan rasa takut yang kuat. Perlindungan asal ilahi. Perisai es. Angin ekstremitas. Perisai angin gelap. Menghadapi serangan yang mustahil untuk dilawan, dewa tertinggi dan dewa tertinggi semuanya memadatkan penghalang pertahanan dan perisai energi. Tidak ada seorang pun yang ingin mati tanpa mengetahui alasannya. Banyak overgod dan ahli pangkat yang mulia yang kuat memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Ratusan ribu ahli tidak dapat melakukan apapun terhadap dewa tertinggi bintang sembilan. Rasa terhina yang kuat muncul di hati mereka. Huff. Anda tidak akan bisa bersembunyi. Seorang ahli overgod bintang tujuh berteriak dengan marah. Teknik ilahi. Sepuluh ribu mil tak terlihat. Cahaya ungu cemerlang menyebar dari bawah kaki overgod bintang tujuh. Saat cahaya ungu menutupi Feng Wu Chen, ratusan ribu ahli tercengang. Desir-desir-desir. Cahaya ungu yang sangat menakutkan berkedip-kedip dengan liar. Karena terlalu cepat, puluhan ribu bayangan cahaya ungu muncul di kehampaan gelap dalam sekejap mata. Pemandangannya spektakuler tapi juga sedikit aneh. Huff. Anda tidak akan bisa bersembunyi, bukan? Sang overgod mencibir dengan bangga. Jadi bagaimana jika kamu bisa melihatku? Suara Feng Wu Chen yang menusuk tulang terdengar dari segala arah. 2.119 Ci Detik berikutnya, Feng Wu Chen memenggal kepala ahli dewa kaisar dengan pedangnya. Sosoknya muncul di depan mata semua orang saat bayangan ungu besar menghilang satu demi satu. Tubuh Feng Wu Chen berlumuran darah musuh. Darah menetes dari ujung pedang dewa naga, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Sungguh keturunan dewa naga kuno. Metodenya sangat kejam. Anak ini memang menakutkan. Jika dia dibiarkan tumbuh, susah dan tujuh kekuatan besar mungkin akan hancur di tangannya. Master Mantra Reinkarnasi mengerutkan kening dan berpikir sendiri sambil mengukur Feng Wu Chen dengan mata lamanya. Mungkinkah ahli kuno itu adalah penjaga dewa naga kuno? Kenapa dia belum juga muncul? Terakhir kali dia bertarung dengan susah, kekuatannya memang sangat menakutkan. Saya ingin melihatnya sendiri. Master Mantra Reinkarnasi diam-diam menebak. Kekuatan Master Mantra Reinkarnasi berada di atas kekuatan Qianhun. Dia cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri dan percaya bahwa dia tidak akan kalah dari Santong. Feng Wu Chen mengibaskan darah di pedangnya dan berkata dengan dingin, Meskipun aku tidak bisa melakukan apapun terhadap dewa tertinggi dan dewa tertinggi, tidak akan mudah bagimu untuk membunuhku. Feng Wu Chen, kamu hanya bisa membunuh ahli di bawah dewa tertinggi bintang 2. Tidak peduli seberapa kuat gerakan tubuhmu, kamu tidak dapat melakukan apapun pada kami. Hari ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Seorang Overgot berkata dengan dingin saat matanya yang pembunuh menatap Feng Wu Chen seperti ular berbisa. Suara mendesing. Saat dia selesai berbicara, ahli Overgot segera muncul dan muncul di depan Feng Wu Chen. Kecepatannya sangat mengerikan saat dia langsung menyerang dengan telapak tangannya. Melihat posturnya yang ganas dan kekuatan yang menakutkan, Feng Wu Chen pasti akan menjadi abu jika dia terkena telapak tangan ini. Gemuruh. Berdengung. Namun, meskipun kekuatan Overgot sangat menakutkan, ia mengudara karena Feng Wu Chen telah menghilang tanpa jejak. Aku, Feng Wu Chen, malu dengan inferioritasku dalam hal kecepatan dan kekuatan seorang Overgot. Aku bahkan lebih rendah dari ahli dewa tertinggi. Namun, jika kamu ingin membunuhku, kamu harus menerobos tubuhku. Gerakan dulu. Suara dingin Feng Wu Chen terdengar. Huff. Mendengus dingin dan berat terdengar, dan aura penguasa yang sangat menakutkan meledak. Huff. Saat aura menakutkan mengunci Feng Wu Chen, Feng Wu Chen memuntahkan setegup darah, dan wajahnya menjadi sepucat selembar kertas. Tekanan dari Overgot segera melukai Feng Wu Chen. Jadi bagaimana jika teknik gerakanmu kuat? Bisakah kamu menahan tekanan dari Overgot? Seorang Overgot akhirnya menyerang. Dia sangat arogan. Feng Wu Chen memandang ke arah Overgot dengan dingin dan mencibir, serangan diam-diam Overgot benar-benar berbeda. Ini jauh lebih efektif daripada sampah. Pada awalnya, kaisar dewa dan dewa hirarki tidak berdaya melawan teleportasi Feng Wu Chen. Namun, begitu Overgot menyerang, Feng Wu Chen tidak dapat melakukan apapun di bawah tekanan. Huff. Jebakan Feng Wu Chen. Soverein yang menyerang berteriak dengan marah. Seni ilahi. Segel tangan tanpa bayangan. Dewa hirarki bintang sembilan segera membentuk segel dan meraung. Tuan, hati-hati. Tekniknya tidak terlihat. Suara pedang dewa naga segera terdengar. Feng Wu Chen dapat dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan yang melesat ke arahnya dengan kecepatan yang mengerikan. Namun, ekspresi Feng Wu Chen tidak berubah, dan dia tidak menghindar. Dalam sekejap mata, sebuah tangan besar yang tak terlihat langsung meraih Feng Wu Chen. Kekuatan yang menakutkan membuat Feng Wu Chen tidak dapat melepaskan diri. Feng Wu Chen, mari kita lihat bagaimana kamu akan menggunakan teknik gerakanmu. Dengan kekuatanmu yang kecil, kamu tidak bisa melarikan diri. Dewa hirarki bintang sembilan mencibir mengejek. Feng Wu Chen, Kian Hun berteriak kaget. Kian Hun, jaga dirimu dulu. Zusa mencibir dengan nada menghina. Dia menatap dingin ke arah Feng Wu Chen yang terperangkap dan memerintahkan, bunuh Feng Wu Chen. Feng Wu Chen, pergilah ke neraka, kata Dewa hirarki bintang sembilan dengan sengit. Dewa tertinggi bintang sembilan berkata dengan sengit. Dia mengepalkan tangannya, dan energi yang tak terlihat dan menakutkan mengepal semakin erat. Seolah-olah dia ingin menghancurkan Feng Wu Chen. Feng Wu Chen mencibir, kamu pasti belum pernah melihat betapa mengerikannya energi asal api ilahi. Meskipun aku sudah menyempurnakannya, itu hanyalah kekuatan api ilahi. Sedangkan untuk kobaran asal, aku masih tidak bisa mengendalikannya. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wu Chen segera mengaktifkan nyala api hitam asal. Tubuh Feng Wu Chen terbakar dengan api hitam, dan udara dingin yang sangat menakutkan dan mendominasi menyapu. Dalam sekejap, segel tangan tak terlihat itu membeku dan ditelan oleh api hitam dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kobaran asal api ilahi sangat mendominasi. Ketika Feng Wu Chen dan Tian Sha bertarung demi api jiwa pemurni dunia, itu juga merupakan kobaran asal. Tian Sha adalah ahli Overgod, tapi dia tidak bisa melakukan apapun terhadap api jiwa pemurni dunia. Black Flame berada di peringkat ketiga, dan kekuatan origin kindingnya jelas tidak lebih lemah dari Whelpurifling Soul Flame. Energi asal api ilahi, master mantra reinkarnasi sedikit mengernyit. Bagaimana, bagaimana ini mungkin, kekuatan api ilahi begitu menakutkan. Dewa hirarki bintang sembilan tercengang. Dia tidak percaya bahwa dia tidak mampu menahan api asal ilahi dengan kekuatannya. Api ilahi, banyak ahli berseru satu demi satu. Bahkan dewa tertinggi dan dewa tertinggi pun ketakutan dengan kekuatan Tinder asal Wu Huo. Api hitam peringkat ketiga, dan itu adalah asal mula api ilahi. Puluhan alkemis yang kuat berseru. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan keserakahan. Impian setiap alkemis adalah mendapatkan api ilahi. Pantas saja dia berani menerima tantangan itu. Dia memiliki api ilahi. Bayi Yunqi berkata dengan dingin. Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia sama sekali tidak menganggap serius Feng Wu Chen. Hati-hati semuanya. Jangan mendekat. Teriak seorang Overgod. Dia sangat ketakutan. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatannya lah api ilahi. Feng Wu Chen mencibir. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan api hitam menyebar dengan liar ke segala arah. Api hitam itu aneh dan menakutkan. Dalam beberapa kedipan mata, itu telah membentuk lautan api hitam yang membentang ratusan ribu kaki. Udara dingin membuat semua orang bergidik tanpa sadar. Meneguk. Para kaisar dewa dan yang mulia semuanya menelan ludah ketakutan. Bahkan para Overgod bermandikan keringat dingin saat ini. Aku ingin melihat seberapa kuat api ilahi milikmu, kata dewa hirarki bintang tujuh dengan dingin. Dia tiba-tiba muncul dalam sekejap. Kekuatan mengerikan terkondensasi di tangannya saat itu bersinar dengan cahaya biru yang cemerlang. Teknik Tuhan. Telapak tangan penghancur jiwa yang tak terbatas. Dewa hirarki bintang tujuh berteriak dengan dingin dan membanting telapak tangannya ke depan. Bagaimana jika aku mempunyai dua api ilahi? Feng Wu Chen mencibir. Sambil berpikir, api hijau berkumpul di tangan kirinya. Kekuatan dan suhu origen kinding yang sangat menakutkan meletus. Apa, dua api ilahi? Ekspresi dewa hirarki bintang tujuh berubah drastis. Itu adalah api air api hijau milik Grand Elder. Bocah ini telah melahap api ilahi milik Tetua Agung. Merasakan kekuatan mengerikan dari api ilahi, Musuan Shen terkejut. Dua api ilahi. Tatapan terkejut semua orang mengarah ke Feng Wu Chen. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat raja yang hebat tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Aku ingin tahu apakah kamu, seorang overgod bintang tujuh, dapat menahan api asal dari dua api ilahi? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum dingin. Dia mengendalikan api hitam dan api air api hijau dengan kedua tangannya dan dengan paksa menggabungkannya. 2.120 Bes, bes. Feng Wu Chen meraih api ketuhanan dengan kedua tangannya dan menyatukannya. Dia dengan paksa menggabungkan dua esensi api menjadi satu. Kekuatan yang sangat mengerikan meledak. Cahaya yang menyilaukan menembus awan, membuat orang sulit membuka mata. Apakah bocah ini gila? Dia memadukan dua api ilahi. Zusa terkejut dengan tindakan Feng Wu Chen. Dia mendekati kematian. Bai Yun Qi dan yang lainnya juga ketakutan. Huff. Saya belum pernah mendengar ada orang yang berani memadukan api ilahi. Dia mendekati kematian. Kaisar orang mati mendengus dingin. Dia berharap Feng Wu Chen akan mati di bawah perpaduan api ilahi. Feng Wu Chen. Kamu gila. Kian Hun berteriak. Feng Wu Chen belum pernah mencoba memadukan api ilahi sebelumnya. Namun, Feng Wu Chen telah bermain api selama bertahun-tahun. Dia yakin. Terlebih lagi, hanya kekuatan fusi api ilahi yang dapat menangani Dewa Bintang Tujuh. Ledakan. Pah. Asal api ilahi yang menyatu bertabrakan dengan telapak tangan Dewa Bintang Tujuh. Terjadi ledakan keras. Kekuatan api ilahi yang mendominasi dan menakutkan mengguncang Dewa Bintang Tujuh hingga dia memuntahkan darah. Dia dikirim terbang, dan tubuhnya dibakar oleh api ilahi. Ah! Selamatkan aku, Tuan Kuil. Selamatkan aku. Ah! Tuan Bintang Tujuh menjerit ketakutan. Ketika mereka melihat Dewa Bintang Tujuh terluka parah dan dibakar oleh api ilahi, ratusan ribu ahli ketakutan. Mereka mau tidak mau mundur. Bahkan Raja Bintang Tujuh pun tidak bisa menahannya. Dia, dia benar-benar berhasil. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Saya merasa ruangnya seperti terbakar. Suara-suara ketakutan meledak. Ratusan ribu ahli, termasuk para Lord, sangat ketakutan. Bocah ini berhasil. Susah menatap Feng Wu Chen dengan bingung. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Ini, bagaimana ini mungkin? Tetua Agung mengatakan sebelumnya bahwa bahkan Anihilator pun tidak dapat memadukan api ilahi. Bagaimana anak nakal ini berhasil? Apakah dia beruntung? Mu Xuanshan tercengang. Dia sangat terkejut. Kekuatan apa ini? Kekuatan memadukan api ilahi dapat mencapai tingkat Dewa yang Agung. Seru hantu neter. Bahkan Anihilator tidak dapat menyatu dengan api ilahi. Namun Feng Wu Chen berhasil dalam satu percobaan. Bagaimana Kendall Finn dan yang lainnya bisa mempercayai hal ini? Saya benar-benar tidak menyangka perpaduan api ilahi akan melahirkan kekuatan yang begitu menakutkan. Inti benih api sebenarnya tidak sederhana. Feng Wu Chen mencibir dengan bangga. Perasaan itu membuat Feng Wu Chen merasa luar biasa. Feng Wu Chen memandang kerumunan itu dengan tatapan mengejek. Dia mencibir dan berkata, siapa lagi yang ingin mencoba kekuatan api ilahi? Apakah bocah ini bercanda? Apakah dia benar-benar berhasil? Kian Hun memandang Feng Wu Chen dengan kaget. Tak satupun dari ratusan ribu ahli yang berani berbicara. Mereka semua bisa merasakan bahwa kekuatan gabungan Origen Kinding telah mencapai tingkat Dewa Agung. Karena tidak ada yang bergerak, akan kutunjukkan padamu apa yang lebih menakutkan. Feng Wu Chen mencibir dengan nada mengejek. Feng Wu Chen membentuk segel dengan tangannya, lalu menyatukan kedua telapak tangannya dan berteriak, gerbang neraka. Di atas kehampaan yang gelap, sebuah gerbang kerangka terbentuk. Kemudian, terbuka ke kedua sisi. Cahaya merah darah yang aneh menyebar, dan kikematian yang mengerikan mengguncang jiwa seseorang. Itu, keterampilan macam apa itu? Aura ini terlalu menakutkan. Ini memberi saya perasaan yang sangat tidak nyaman. Aura apa itu? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini adalah kikematian. Ini sebenarnya adalah kikematian. Kemunculan gerbang neraka sekali lagi membuat ratusan ribu ahli merasa sangat tidak nyaman. Feng Wu Chen mencibir. Tangannya bergerak cepat. Gerbang neraka yang besar tiba-tiba meletus dengan kekuatan hisap yang mengerikan. Kekuatan hisap yang mengerikan itu sangat menakutkan. Sejumlah besar ahli tidak dapat bereaksi tepat waktu dan langsung tersedot. Mereka tidak dapat menolak sama sekali. Tidak, tidak. Ini sudah berakhir. Kita tidak bisa menolak kekuatan ini. Guru Kuil, selamatkan aku. Ah. Ceritan ketakutan terdengar. Ceritan para penggarap yang tersedot ke gerbang neraka langsung menghilang. Baik itu kaisar dewa atau yang mulia, tidak satupun dari mereka yang bisa menahan kekuatan hisap yang mengerikan ini. Bahkan para ahli tingkat Lord tampaknya sedang berjuang. Dalam beberapa kedipan mata, puluhan ribu ahli telah tersedot ke dalamnya. Jiwa mereka tersebar, dan aliran kultifator yang tak ada habisnya dilahap. Gerbang neraka sangat menakutkan. Melihat puluhan ribu ahli dilahap satu demi satu, Zusa dan Eselon atas dari tujuh kekuatan tercengang. Mereka begitu terkejut sehingga mereka bahkan tidak dapat berbicara. Ada yang lebih seru lagi. Feng Wu Chen mencibir. Tangannya bergerak lagi saat dia dengan liar mengaktifkan kekuatan api ilahi yang menyatu. Tiba-tiba, sejumlah besar tangan berdarah keluar dari gerbang neraka. Pemandangan itu sangat megah dan menakutkan. Melihat tangan berdarah menembak ke arah mereka, banyak ahli yang sangat ketakutan. Jika perhatian mereka teralihkan sejenak, mereka akan ditangkap dan ditarik ke lautan api hitam. Selain para ahli tingkat Lord dan yang mulia dewa yang kuat, yang lain tidak bisa menahan kekuatan mengerikan ini sama sekali. Dalam waktu singkat, hampir seratus ribu ahli telah tewas di gerbang neraka. Cepat hancurkan pintu itu. Seorang ahli pangkat yang mulia meraung ngeri. Siapa yang mau mencoba? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum dingin. Kekuatan asal api ilahi yang menyatu telah mencapai tingkat penguasa agung. Feng Wu Chen tidak takut sama sekali. Gemuruh. Dengeng dengungan. Saat Feng Wu Chen selesai berbicara, terjadi ledakan yang menghancurkan bumi. Gerbang neraka yang besar dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan. Zai Xing Chen. Tatapan dingin Feng Wu Chen mengarah ke Zai Xing Chen. Orang yang menyerang adalah penatua agung dari kuil agung, Zai Xing Chen. Dia adalah Raja Agung Bintang 8. Feng Wu Chen, kesombonganmu berakhir di sini. Qian Hun tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika si mata tunggal tidak menyerang, kamu pasti akan mati, kata Zai Xing Chen dingin. Tua, aku sudah memperingatkanmu. Sayangnya, kamu tidak mendengarkan. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu dulu. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Dia mengaktifkan nafas Dewanaganya dan segera mengeluarkan racun api dari tubuh para alkemis. Ah, lusinan alkemis menjerit saat tubuh mereka terbakar dengan amukan api. Tuan Feng, hentikan. Para alkemis berteriak. Dengeng dengungan. Gelombang energi racun api yang mengerikan meletus. Ruangan itu bergetar hebat. Dalam sekejap mata, suhu naik beberapa kali lipat. Tidak baik, wajah Zai Xing Chen berubah. Tetua agung, kita tidak bisa menekan energi racun api mereka. Hui Tian dan Void Mi merasa ngeri. Jika kamu ingin hidup, bakar dia sampai mati. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Dia kemudian menekan racun api dari para alkemis sehingga mereka bisa menyerang. Apa? Zai Xing Chen sangat ketakutan. Zai Xing Chen mungkin tidak takut dengan energi racun api milik Tuan Besar, namun racun api dari lusinan alkemis cukup menakutkan hingga membuatnya merasa takut. Lusinan alkemis menyerang Zai Xing Chen dengan gila-gilaan. Mereka seperti pejuang maut. Penatua Hu. Jangan paksa pak tua. Zai Xing Chen berkata dengan marah. Dia ketakutan. Penatua yang hebat. Maaf atas pelanggarannya. Elder Hu berteriak. Para alkemis menyerang ke depan dengan gila-gilaan. Kamu mendekati kematian. Zai Xing Chen berkata dengan marah. Kekuatan mengerikan dari Raja Agung Bintang 8 meletus. Beberapa alkemis tingkat raja maju ke depan tanpa takut mati.